Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anak Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya Ibu absen dulu Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Semua hadir, alhamdulillah Anak-anakku sekalian Hari ini kita akan pelajar tentang hebatnya cita-citaku Di buku kalian, di halaman 34 Ada tentang bidan desa di pedalaman Aceh Silahkan kalian baca dahulu Seksama dan kalian Ada yang bisa ditanyakan Untuk perja itu Misal ada pertanyaan yang tidak jelas Boleh dipertanyakan Sesudah itu nanti ibu akan buat kelompok Untuk berdiskusi tentang daur hidup Metamorfosis pada hewan Di sini ada hewan apa saja yang bisa membuat metamorfosis Oh iya Kupu-kupu Nyamuk Belalang Terus apalagi ini? Katak Dan Lalat Di sini ibu akan menjelaskan daur hidup tentang metamorfosis Tentang katak Katak itu pertama ia bertelur Berkembang biak dengan cara bertelur Terus setelah bertelur Ia akan menetas menjadi berudu Setelah menjadi berudu Ia akan berubah menjadi berudu dua kaki Setelah ia menjadi berudu dua kaki Maka ia akan berubah lagi menjadi berudu empat kaki Dan Kemudian berubah lagi menjadi katak muda Kemudian berubah lagi menjadi katak dewasa Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Nah Jadi Kalau sudah mengerti Sekarang silakan kerjakan Itu Poko halaman 38 Itu tentang Daur hidup Hewan Baiklah anak-anak sekalian Kalau sudah selesai silakan dikumpul Materi selanjutnya yaitu Untuk besok Kita akan masuk materi selanjutnya Tentang pembelajaran kedua Itu tentang Cita-citaku Tentang pembelajaran kedua Tentang pembelajaran kedua Tentang pembelajaran kedua